Ya, setelah klub ini didirikan memang menimbulkan kontroversi ya, perolahan kontra, apakah memang perlu sebuah klub seperti ini untuk menghindarkan tingginya penyelewengan atau prostitusi yang dilakukan oleh para suami katanya begitu ya. Tapi memang klub ini sendiri sudah mengklaim anggotanya sudah hampir mencapai 300, angkat 300 anggota di tanah air di Indonesia, katanya seperti itu diklaim. Tapi kita, oke, kita kan hari ini berbincang memang berkaitan, selain Isromiraj, kita juga berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional, apakah memang klub ini hadir untuk menyelamatkan keluarga di Indonesia? Nah ini akan kita bahas, tapi sayang memang Ibu Gina Puspita, deklarator klub istirahat suami ini, sudah kami upayakan untuk kami undang, namun berhalangan untuk hadir di 811 Show. Dan yang hadir pagi ini adalah narasumber-narasumber kita, ada Ibu Andi Iantriani dari Komisioner Komnas Perempuan, selamat pagi ya. Pak Eko Bambang dari Aliansi Nasional Laki-Laki Baru, laki-laki baru. Ada pandingan nih. Kemudian juga Ibu Hairi ya, anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, tapi oke saya mau tanya ke Mbak Andi dulu deh, sebenarnya memang selaku aktivis perempuan melihat dengan adanya pendirian klub ini seperti apa sih sebenarnya? Mungkin saya akan mulai dari data Komnas Perempuan saja dulu, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tahun lalu itu ada sekitar 105 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh berbagai lembaga pendamping korban. Nah dari 105 ini, 101 ribunya adalah kekerasan di dalam rumah tangga, yang mayoritasnya adalah kekerasan terhadap istri. Tampak-tampaknya kita akan terlalu menyalahkan pihak istri, kalau kita mengatakan bahwa semua kekerasan itu karena istrinya tidak patuh. Oh begitu ya? Jadi sama seperti klub suami takut istri. Oh ada juga ya? Ya. Kulub 6. Istri taat suami itu juga menunjukkan bahwa ada relasi yang tidak seimbang di dalam keluarga itu sendiri. Padahal saya yakin bahwa selain itu diinginkan oleh agama, di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia pun dikatakan bahwa perkawinan itu tujuannya adalah untuk sejahtera, kekal, dan bahagia. Dan untuk menuju itu hanya bisa dilakukan jika semuanya saling menghormati, bukan patuh mematuhi. Karena patuh mematuhi itu kayak di jalan raya, kita harus menggunakan helm gitu. Karena kalau tidak nanti terjadi apa-apa. Tentunya untuk generasi seperti saya, sebagian besar dari teman-teman saya, yang saya pahami, mereka menikah setelah cukup mengenal pasangannya, berpacaran, sempat merasa bahwa saling menghormati dan saling mencintai. Nah inilah fondasi yang seharusnya tetap dipelihara dan dirawat. Jadi kalau aku aku menuju, karena memang tidak ada cinta, dan lu sebuah keluarga. Terima kasih.